Intro Kabupaten Lebak akan didorong menjadi pusat perekonomian baru di Provinsi Banten. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisatal unggulan berbasis potensi lokal yang sebagian wilayahnya terdiri dari pertanian dan perkebunan. Seperti apa dan bagaimana pembangunan Kabupaten Lebak ke depan berikut ini telah hadir di hadapan kita Ibu Iti Oktasia Jayabaya beliau merupakan Bupati Kabupaten Lebak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat juga. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk bisa berbincang dengan Ibu untuk bisa ngobrol sama Ibu di masa endemi ya Bu. Kita boleh flashback sedikit nih Bu tentang pembangunan di Kabupaten Lebak. Kita bisa lihat dua tahun kemarin kan itu masa terpuruknya untuk seluruh dunia Indonesia dan juga di Kabupaten Lebak ini. Seperti apa sih Bu kondisi saat itu Bu? Memang semua mengalami hal yang sama ya keterpurukan ketika pandemi COVID ya. Tapi mungkin ada salah satu juga yang diuntungkan bagi Kabupaten Lebak karena Kabupaten Lebak ini berbasis pertanian ya sektor jasa. Jadi melalui ketahanan pangan ini juga yang mendorong masyarakat kami berupaya untuk ketersediaan lahan-lahan yang ada ini dikelola menjadi sektor yang bisa menghasilkan ekonomi masyarakat. Seperti kebon-kebon pekarangan rumah masyarakat, kemudian juga ada kebon PKK, kebon desa dan lain sebagainya. Alhamdulillah tentunya tadi itu walaupun dengan kondisi pandemi kebutuhan pangan kita ya cukup terpenuhi ya. Terutama kita juga bisa supply ke daya lain. Jadi karena diuntungkannya itu. Jadi di masa pandemi kan orang banyak di rumah dan banyak makanan yang bergizi kan. Jadi ke sektor pangan kami berkembang semakin baik gitu. Ini juga didukung karena topografi-nya di Kabupaten Lebak. Oke, Bu kalau Ibu lihat sendiri konteks budaya dan ekonominya seperti apa sih Bu di Kabupaten Lebak ini Bu? Nah ini kalau di Kabupaten Lebak ini berdampingan ya. Makanya kenapa visi kita ke pariwisata itu ingin bagaimana menggabungkan atau mengkolaborasikan antara modern dan juga tradisional. Salah satunya seperti kita memiliki suku budaya badu. Nah suku budaya badu ini selama mereka ada tidak pernah merasa kelaparan karena mereka dicukupi oleh pangan yang ada di sekitar mereka. Artinya ini menjadi sumber ekonomi juga bagi mereka kan begitu ya. Begitu juga budaya yang lain seperti di Kasepuhan dan sebagainya. Walaupun memang sektor pertanian mereka cara menanamnya itu tidak konvensional, tidak modern seperti kita. Yang satu tahun itu harus panen tiga kali ya. Tapi kalau di Kasepuhan ini kan satu kali. Tetapi dia modifikasi di dalam jeda waktu dalam satu tahun ini dia budidaya ikan dan sebagainya. Artinya ini dari segi ketahanan pangan juga kita tercukupi. Dari segi ekonomi juga mereka berkembangkan. Karena ini juga bisa mengelola lahan dari unsur haranya yang baik kan. Dari padi kepada sektor perikanan dan sebagainya. Nah jadi kalau budaya dan ekonomi itu tidak bisa dilepaskan. Saling kolaborasi apalagi tadi itu kita mengusung pariwisata yaitu muatan lokal. Yang tadi itu bagaimana keberagaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak ini bisa menjadi satu sektor keunggulan menjadi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Salah satu melalui sektor pertanian, budidaya, kemudian juga kria, kuliner dan sebagainya ditopang oleh ketersediaan bahan pokok melalui ketahanan tangan sektor pertanian yang ada di Kabupaten Lebak. Oke, bisa dibilang justru di masa endemi ini itu yang menjadi sektor utama dari Kabupaten Lebak. Oke bu, ini kan pekerjaan yang tidak mudah bu. Butuh effort yang kuat, butuh support juga. Dan tidak mungkin Kabupaten Lebak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Nah seperti apa? Kondisi saat ini di masa endemi yang sudah geliatnya dari Kabupaten Lebak ini juga sudah makin kelihatan gitu loh bu. Alhamdulillah tadi itu. Karena kami juga kan kalau berbicara hanya mengandalkan kami sendiri ya tidak akan mampu. Apalagi dengan keterbatasan anggaran, sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak. Makanya tadi itu kami tidak segan-segan gitu untuk minta bantuan ya. Baik itu ke provinsi, kementerian. Dan Alhamdulillah direspon karena tadi itu kementerian juga melihat action kita gitu. Apa yang kita lakukan tidak pernah apa namanya menggampangkan. Ketika diberi anggaran itu ya kami optimalkan apa yang bisa kita kelola, kita kerjakan untuk menjadi nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Seperti program SMRB sekarang ini kan ini ada satu kesatuan yang terpadu. Apalagi Lebak ini daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai besar, Ci Danau, Ci Durian, Ci Ujung yang sekarang juga memang dibendung menjadi wadukarian kan. Tetapi bagaimana kita ini di daerah Hulu ini untuk memanfaatkan menjadi ekonomi baru yang ekosistem baru yang berkelanjutan gitu. Jadi bukan hanya kita sebagai penyedia irigasinya atau penyangga ininya saja. Tetapi tadi itu dimanfaatkan untuk pengelolaan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Lebak dengan berbagai produk yang ada di Kabupaten Lebak. Dan sesuai dengan daerah di Kabupaten Lebak gitu. Tadi kan Ibu lihat bahwa memang program FMSRB ini kan dari pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian. Dan Kabupaten Lebak menjadi salah satu lokasi yang mendapatkan bantuan tersebut. Nah dukungan dari pemerintah daerah sendiri dengan kolaborasinya ada program FMSRB dan juga menjadi kawasan ekonomi terpadu juga untuk Kabupaten Lebak. Seperti apa Ibu melihatnya? Dukungan kita salah satunya ya tadi itu karena ini kan kolaborasi ya. Kita kolaborasi mana yang menjadi porsi Kabupaten, mana yang menjadi porsi pemerintah pusat dan juga provinsi. Terutama kita peningkatan sumber daya manusianya ya gitu ya. Pelatihan kemudian juga membangun demplot-demplot mereka untuk bisa berpraktek dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya kita karena tadi itu untuk apa anggaran besar tapi kita manusianya tidak kita siapkan kan. Apalagi sekarang ini kan sudah bergeser, era milenial ini tentunya harus diciptakan para petani-petani muda kan. Itu PR-nya cukup berat karena kan sekarang cara pandang itu masih kolot ya. Pertanian itu udah bagian orang tua lah, anak-anak muda. Tapi kan tadi itu bisa dikelola dengan modern, kita bisa bekerja sama dengan e-commerce-e-commerce bagaimana produk kita bisa di-update gitu kan. Bisa diterima di tempat lain tapi itu dengan cara yang memang yang lebih kekinian gitu. Bisa diterima gitu perang kita gitu. Bu Iti obrolan ini semakin menarik tapi kita jeda dulu. Pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama Ibu Iti dan kita masih membahas potensi kaosan ekonomi terpadu di Kabupaten Lebak. Bu Iti tadi obrolan sangat menarik bahwa memang bagaimana caranya PR-nya ya di Kabupaten Lebak itu membingkai bahwa program pertanian ini tidak terlihat kolot dan melibatkan kaum milenial. Nah seperti apa Ibu membangun atau mengajak ya para milenial-milenial atau anak-anak muda di Kabupaten Lebak ini sehingga program pertanian, khususnya program FMSRB ini bisa berjalan dengan baik Bu. Ya satu memang ini tugas berat ya. Karena tadi itu kalau apa kebiasaan masyarakat di Lebak ini dia itu ingin melihat dulu baru itu terlibat. Jadi berikan percontohan ini salah satunya mungkin seperti di Citorek ya ada Prades dia yang memang mengelola kebun roberi ya gitu ya. Jadi ini kita padukan dengan tadi itu dengan para wisata gunung luhur di sana. Jadi ketika melihat percontohan itu maka mereka yang lain ikut tertarik dan sekitarnya juga ikut mengembangkan itu. Jadi memang harus di Lebak itu harus dicontohkan dulu baru kita bisa mengajak. Jadi tidak melulu misalkan kita berbicara, berbicara aja. Nah saya juga ingin menggambarkan bahwa Lebak ini potret beberapa tahun yang lalu mungkin 2016 lah kita ini memang masih terkendala ya. Salah satunya juga bagaimana pengelolaan yang berada di kawasan hutan ini bisa dioptimalkan menjadi sektor pertanian atau dikelola oleh masyarakat. Kita ini masuk ke masyarakat Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak dalam kategori Kabupaten tersinggal salah satunya adalah faktor utamanya adalah kepemilikan lahan masyarakatnya dengan yang sedikit. Yang pertama adalah itu. Jadi hanya seperempat hektare yang dimiliki oleh masyarakat. Rata-rata di Lebak ini buruh tani. Nah maka dari itu kami menggagas dari 2016 memetakkan ternyata Lebak ini kaya. Dengan topografi yang beragam, dengan panjang pantai 91,42 km. Ini bisa menjadi potensi untuk kita kembangkan bersama. Terutama tadi itu pariwisata terlalu berbasis pertanian. Jadi berbicara luar tanah lokal. Nah maka dari itu kita penjajakan, kita MOU dengan KMN LHK termasuk di kawasan TNBHX. Seperti Gunung Luar ini kan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimut Salah. Kemudian di Gunung Kecana, Bukit Surahem ini. Ini juga kawasan perhutani. LMDH kan di situ ya. Kawasan hutan. Nah kami melakukan MOU. Penjajakan 2 tahun kami, akhirnya kami melakukan MOU dan juga SPK dengan masing-masing. Baik dengan MNBH, dengan perhutani. Dan juga kepemilikan lahan-lahan perkembunan swasta lainnya. Sehingga ini ada kolaborasi dan elaborasi antara pemerintah ya. Dengan pemusaha, artinya investor itu kan. Wah itu milik pemerintah pusat ataupun BUMN. Nah ini kita kolaborasi dan elaborasi. Sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah dimanfaatkan seperti apa? Misalkan ciri khas di daerah situ, misalkan ini cocoknya untuk pertanian. Ya maka dikelola untuk itu. Ada kelompok-kelompok taninya atau melalui kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk juga melalui perangkat-perangkat desa atau desa melalui BUMNES untuk bisa dikelola. Ini mungkin meyakinkan itu semua memang perlu waktu. Tetapi dengan itu kita buka, akhirnya anak-anak muda juga tertari. Tadinya mungkin hanya mengelola camping groundnya saja di kawasan pertanian. Yang itu ada sawahnya dan lain sebagainya. Nah akhirnya mereka menjadi pelaku sendiri kan. Menjadi pelaku sendiri, baik itu pelaku dari sektor perkebunannya, baik pelaku di sektor perusatannya dan lain sebagainya. Nah itu alhamdulillah tentunya sampai saat ini di Kabupaten Lebang juga sudah terbentuk paguyuban petani muda ya. Di selatan, yang ini juga di perkanian ya dan lain sebagainya. Terutama penanaman padi dan lain sebagainya. Nah artinya malah dia melakukan terobosan-terobosan. Mencoba benih-benih jenis baru yang ada di sini gitu ya. Jadi bukan yang biasa dipasarkan. Nah alhamdulillah itu tadi itu bikin demplot dan berhasil. Nah akhirnya bisa memotivasi kepada generasi-generasi milenial lainnya. Jadi harus diberikan contoh. Nah ini sudah berjalan kita, ya memang walaupun belum semuanya secara merata. Tetapi kami juga punya ada konsep pariwisata ke arahan Geopark. Yang ini diantaranya Geopark ini juga adalah konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kami bentuk namanya Youth Forum ya. Geopark Youth Forum. Jadi pemuda-pemuda dengan berbagai akademisi dan juga lintas sektor untuk berkumpul bersama. Bagaimana tadi itu menggali potensi yang ada di Kabupaten Lebak sehingga ke depan ini menjadi daerah yang berdaya sain. Sebandingan dengan daerah yang lain. Ini bisa dibilang memang kontennya dari Kabupaten Lebak ini membangun kawasan edu ekonomi terpadu juga dari segala sektor. Kita masih akan ngobrol lagi Bu, tapi kita jeda dulu. Pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih membahas potensi kawasan ekonomi terpadu di Kabupaten Lebak dan masih bersama ibu itu yang sering aktif ke lapangan, sering terjun ke lapangan. Bu, tadi menarik nih bahwa memang kawasan-kawasan yang menjadi unggulan dari Kabupaten Lebak. Tadi ibu berbicara, tadi kan banyak sekali ya Bu. Jadi dibuat dan digabungkan antara perpaduan anak-anak milenial. Diajaklah anak-anak milenial untuk terjun. Nah, kalau bisa ibu jelaskan daerah atau kawasan-kawasan mana aja Bu yang menjadi unggulan dari program itu ibu sendiri. Di antaranya banyak sih ya pacamatan Lewi Damar seperti Duren, Manggis, Pisang ya. Lewi Damar, Bojong Manik, Sobang, Muncang, Lebak Gedong, Cibeber, Bayah. Jadi seperti Bayah dengan Cilograng ini basis untuk salet pisang ya. Jadi itu sekitar kalau tidak salah itu 260 hektare kita untuk komoditas pisang ini. Salah satunya tadi itu untuk memenuhi pasar kita, pasar salet yang memang dikirim ke Cianjur juga ya. Ke daerah Kabupaten Lebak, ke luar Provinsi Banten. Kemudian juga di Lewi Damar ini adalah salah satu juga untuk menunjang itu baik itu Manggis dan juga Duren ya. Duren gitu, ada Duren malah Duren Matahari di sana jenisnya. Itu ini untuk menunjang juga kawasan wisata Baduy. Seperti Sobang, Muncang ini juga sama Lebak Gedong ini untuk menunjang kawasan wisata Citore. Gunung Luhur itu negeri di atas awan. Jadi termasuk Cibeber ini, dulu kan kita dikenal daerah Cikotok ini ya. Cikotok ini untuk tambah emas gitu ya, tambah antam dulu kan gitu. Sekarang ini kita karena ada geopark, jadi disitu orang belajar tentang geologi bagaimana cara pengolahan emas dan sebagainya. Kemudian disitu juga ada perkebunan teh organik di kita, ada sekitar di Hegar Manah ya di Cibeber ini. Ini salah satunya itu, jadi ada perkebunan seperti di Puncak karena ini di atas MDPL 1400 MDPL yang dilepak. Jadi makanya topografi kita beragam, makanya kita sesuaikan pengembangan komoditas tangan atau komoditas pertanian ini. Seperti buah-buahan, horti dan lain sebagainya kita sesuaikan. Termasuk Cikotok juga ini penghasil horti sayur-sayuran ya, sayur-sayuran dataran tinggi. Ini memang kalau dijual ke sini ini memang jaraknya cukup jauh, karena sekitar 200 km-an ke sini. Tapi mereka rata-rata jual ke Pelabuhan Ratu, ke Sukabumi yang memang jarak lebih dekat. Jadi itu komoditas-komoditas yang kita kembangkan di Kabupaten Lembak, di samping memang selain manggis, buren, pisang gitu ya. Ada juga alpukat dan lain sebagainya. Ini juga masuk dalam program FMRB yang kita kembangkan lagi untuk bisa lebih luas lagi cakupannya kepada masyarakat. Bu, kalau berbicara memang hasil pangannya sendiri ya, hasil perkebunan pertanian di Kabupaten Lembak ini beragam. Dari durian, soberi, manggis dan lain-lain. Nah, ini kan juga butuh dukungan dari pemerintah daerah terhadap kelompok taninya. Nah, seperti apa selama ini yang sudah dijalankan ibu untuk bisa terjun ke lapangan, baik itu dukungan terhadap kelompok-kelompok taninya, Bu? Nah, Alhamdulillah tadi itu kapoktan-kapoktan kita juga aktif ya, di samping dari program bantuan dari pemerintah melalui Alcintan yang kita juga memang alokasikan juga untuk bantuan Alcintan dari pemerintah daerah. Termasuk juga bagaimana kita memfasilitasi pupuk yang murah. Malah kami bermimpi gitu Kabupaten Lembak karena kemarin terjelus oleh pandemi COVID-19, kami ingin membangun BUMD yang memang sektor pangan. Jadi selama ini hasil pertanian masyarakat, terutama sektor padi ya, ini banyaknya izon, izonisasi. Jadi mereka sudah dibayar sebelum panen yang akhirnya dikirim kepada daerah Tarawang, Sianjur gitu. Nah, kami ingin bagaimana kawasan ini menjadi kawasan terpadu, bibitnya kita siapkan, kemudian pupuknya kita siapkan, termasuk juga gabahnya kita beli dengan harga pasar. Nah, itu nanti menjadi produk langsung jadi yang dijual ke masyarakat melalui kemasan. Dengan harga yang lebih tinggi ya. Dengan harga yang lebih tinggi, yang memang sekarang kita punya brand namanya itu Beras Ciberang. Ya, Beras Ciberang. Memang saat ini kita belum ke arah sana, tetapi produk kita sudah beredar, kami sekarang kerjasama dengan swasta ya, untuk membeli gabah dari masyarakat dengan harga pasar itu. Dikemas menjadi produk edar yang siap pakai, yang siap dipasarkan itu dengan nama Ciberang, Beras Ciberang. Oke. Bu, program FMSRB ini kan juga menjurut kawasan Eko Eduwisata. Nah, kita lihat bahwa di sini itu ada enam wilayah yang menjadi program Eko Eduwisata. Seperti apa, Bu? Yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berarti ini dapat bantuan dari pemerintah pusat, terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tapi kan tidak mungkin tidak melibatkan kementerian lain. Karena kan bagaimanapun juga kalau kita ingin membangun Eko Eduwisata itu butuh infrastruktur, butuh juga lintas kementerian. Nah, seperti apa membangun sinergi dengan adanya program ini, Bu? Ya, betul. Karena semua harus kolaborasi dan elaborasi tadi saya katakan. Jadi bukan hanya dari pertanian, misalkan infrastruktur juga, kan pertanian juga ada namanya JUT, Jalan Usaha Taninya. Kemudian irigasi ini berada di kementerian juga, kementerian PUPR, kan, dan sebagainya. Termasuk juga infrastruktur penunjangnya. Ya, memang tadi itu saya tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk minta. Jadi itu untuk mengintegrasikan program-program itu sehingga itu bisa berjalan. Seperti misalkan sekarang di Citorek, kita juga meminta untuk pasar ya, pasar, pembangunan pasar, kementerian perdagangan dan industri, kan, untuk dibangun di sana. Jadi pasar pariwisata yang satu-satunya padu, termasuk juga pusat oleh-oleh dan lain sebagainya di situ. Kemudian juga seperti pendukungnya, kita ada pelasa lebak. Ini juga setiap minggu ini, kita hari Jumat, Sabtu Minggu ini ada pasar tani. Jadi masyarakat bisa langsung menjual hasil pertaniannya langsung, gitu ya. Tidak lagi melalui tengkulak, ke pasar kan dengan harga dibeli rendah, akhirnya dijual tinggi, tapi masyarakat pertaniannya tetap miskin, Kak. Nah sekarang kita buka seruas-ruasnya di pasar lembak ini, pasar lembak ini adalah pusat komoditas kita. Baik itu produk ria, produk UMKM, kuliner dan lain sebagainya. Inilah pasar-pasar yang kita ciptakan juga. Jadi betul memang kita harus kolaborasi, tadi itu makanya kami ini konsepnya adalah bekerja dengan hati. Saya bilang kita ini jangan berbicara egosektoral, tetapi ini fisik kita ke arah pariwisata. Malah yang bisa dikerjakan dinas pertanian, dari sektor eduwisatanya, dinas pariwisatanya seperti apa, kemudian dinas lingkungan hidupnya seperti apa. Karena ketika kita dorong pariwisata, masyarakat pengunjung juga wisatawan harus merasa nyaman dan aman di kita kan gitu. Termasuk juga bukan persoalan mungkin jalannya hanya mulus, orang-orang kadang-kadang ingin mencari yang tracknya juga menantang kan. Jadi makanya kita memilah mana yang memang ingin untuk track menantang, mana yang memang ini jalannya yang harus mulus gitu dan sebagainya. Yang terpenting adalah hasil pertanian itu bisa keluar dari situ dengan harga yang cukup kompetitif kan gitu. Jadi makanya tadi itu melalui jalannya, irigasinya yang kita ciptakan pertama, melalui kolaborasi tadi itu dengan program pementerian, pementerian-pementerian, terutama pementerian pertanian yang berkendirian kesempatan. Bu, apa sih harapan Ibu? Dengan adanya kan ini program FMCRB, Kabupaten Lebak sudah menjadi salah satu yang mendapatkan support dari pemerintah pusat. Nah harapan Ibu ke depan mungkin apakah membutuhkan lagi program-program dari pementerian pertanian ke depannya seperti apa harapan? Harapan saya yang pertama adalah manfaatkan kepercayaan pementerian kepada kita dengan menggunakan anggaran sebaik-baiknya dan menjadikan nilai tambah bagi masyarakat. Yang kemudian tadi itu ya kita tidak akan menjadi seperti sekarang maju tanpa kolaborasi, tanpa sinergitas. Jadi maka dari itu jaga kondisi kita, wilayah kita gitu. Sehingga tadi itu kementerian juga akan merasa aman ketika mengalokasikan anggarannya di sini. Tidak ada masalah, tidak ada yang kita inikan, tapi tepat sasaran kepada masyarakat. Jadi tepat sasaran, tepat manfaat untuk bisa dilakukan di Kabupaten Lebak. Yang kemudian harapan saya dengan program ini tentunya bantuan kementerian ya harapannya tidak berhenti di sini juga gitu ya. Karena masih ada wilayah-wilayah lain juga yang perlu diperhatikan, khususnya di Kabupaten Lebak. Terus kemudian ya ini tadi itu menjadi salah satu wasilahnya masyarakat Kabupaten Lebak bisa maju. Berdaya saing peningkatan ekonominya. Sehingga tadi itu inilah pembangunan dimulai dari desa yang tadi itu bisa mengentaskan kemiskinan. Karena sektor pangan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Ini salah satu juga yang menjadi fokus kita dalam pengentasan stunting fokus pemerintah saat itu. Jadi manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah memberikan alokasi anggaran ini tentunya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga bisa dirasakan manfaatnya juga bagi anak susu kita ke depan. Terakhir Bu, ajakan untuk masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Kabupaten Lebak. Apa sih yang menjadi unggulan di Kabupaten Lebak ini? Kami punya tagline adalah Lebak Unik. Tadi itu bagaimana mengkolaborasikan antara tradisional dan modern. Dengan kepadu, kecepuhan, dengan tradisi-tradisi modernitas saat ini. Jadi banyak juga sektor wisata yang dipisahkan secara modern dan buatan. Dan kami juga memiliki museum Multatuli. Yang ini salah satu museum koloni yang pertama di Indonesia. Dan tentunya Lebak tidak kalah menarik dengan daerah lain. Dengan memiliki beragam keunikan termasuk salah satunya saya yang mungkin unik ya. Bukan, bohong itu. Jadi dengan keunikan, jadi datanglah ke Kabupaten Lebak. Nikmati suasananya dengan keramah tamahan masyarakat Kabupaten Lebak. Karena tadi itu saya bilang semangatnya bekerja dengan hati adalah hati adalah Lebak yang humble, adaptif, travelable, dan investable. Jadi banyak sekali destinasi yang wajib dikunjungi di sini. Dan nikmati insya Allah masyarakat Kabupaten Lebak ramah. Terima kasih banyak obrolan yang sangat menarik ini. Semoga kedepannya apa yang menjadi program untuk konser ekonomi terpadunya bisa tercapai dengan cepat dan dukungan dari pemerintah pusat segera bisa hadir di Kabupaten Lebak. Amin, terima kasih banyak lah. Pemirsa, terima kasih untuk obrolan kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!